Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sylvia Andrani dari kelas 94, absen 33 Dan di video ini Saya akan menyebutkan dan menjelaskan 8 golongan mustahik Atau penerima zakat Pertama, ada golongan fakir Apa itu golongan fakir? Golongan fakir adalah orang yang memiliki sangat sedikit harta Tidak punya pekerjaan Dan tidak dapat menuhi kebutuhan sehari-hari Yang kedua, ada golongan miskin Apa itu golongan miskin? Golongan miskin adalah golongan orang Yang memiliki sedikit harta Memiliki pekerjaan Namun, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Yang ketiga, ada golongan alim Amil Apa itu golongan amil? Amil ialah orang yang mengurus zakat Dari mulai pengumpulan Sampai dengan pemberian zakat kepada mustahik Yang keempat Ada golongan mu'alaf Apa itu golongan mu'alaf? Golongan mu'alaf ialah golongan orang yang hatinya masih lemah Seperti orang yang baru masuk Islam Nah, zakat ini guna untuk memantapkan hatinya Yang kelima, ada golongan rikop Apa itu golongan rikop? Golongan rikop Jadi, golongan rikop itu pada masa awal perkembangan Islam Banyak sekali terjadi perbudakan Nah, zakat ini guna untuk menghapus sistem perbudakan Dengan cara apa? Dengan cara memerdekakan budak dari majikannya Sehingga para budak ini dapat hidup bebas Sebagai mana mestinya Keenam, ada golongan go'rim Apa itu golongan go'rim? Golongan go'rim Ialah orang yang memiliki banyak hutang Hutang ini bukan sekedar hutang Tapi, hutang ini tidak untuk bermaksiat Semisalnya, berhutang Dia berhutang Atau misalnya Semisalnya Dia berdagang Lalu, dia bangkrut Ketujuh Ada golongan Sabilillah Apa itu golongan Sabilillah? Sabilillah Ialah segala upaya Untuk Negakan Agama Allah Misalnya apa? Misalnya Mengembangkan Kesehatan Di bidang kesehatan Pantiasuhan Dan lain sebagainya Kedelapan Ada golongan Ibnu Sabil Apa itu golongan Ibnu Sabil? Golongan Ibnu Sabil Ialah golongan orang Yang sedang dalam perjalanan Namun Dia kehabisan bekal Dan perlu diingat lagi Perjalanannya Itu bukan untuk Bermaksiat Namun misalnya Untuk Bersilatu rohmi Atau berdakwah Terima kasih Bila ada kekurangan Dalam Video ini Saya mohon maaf Bilahi taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh